Kita tinggal menampilkannya saja, caranya pun cukup gampang Kita cukup mengedit atau merubah status bar pada perangkat kita Caranya kita edit, kemudian kita tarik ke bagian atas agar berbagi langsung ini dapat tampil Kemudian selesai, dan alat ini sudah terpasang di bagian atas, status bar Kali ini kita akan membahas tentang file transfer Bagi pengguna iOS, pastinya tidak akan heran dengan AirDrop Alat yang sering digunakan untuk transfer-mentransfer file antar perangkat iOS Namun coba kita pikirkan, apa yang dimiliki Android? Mungkin ada yang bilang, kan ada Mi Drop punyanya Xiaomi Lalu ada Oppo Share pada perangkat Oppo, juga ada ShareLink pada perangkat Asus Serta ada aplikasi ShareIt, SendAnywhere, kemudian aplikasi Superbeam, dan masih banyak aplikasi lain Baiklah, kita coba sedikit jelaskan Aplikasi sebelah kiri ini namanya Pandor Apps atau aplikasi yang sediakan oleh Pandor Sedangkan aplikasi sebelah kanan namanya Third Party Apps atau aplikasi pihak ketiga Keduanya mempunyai kekurangan dan kelebihan tentunya Untuk Pandor Apps saja misalnya, Mi Drop akan berjalan pada perangkat Xiaomi saja Begitupun Oppo Share berjalan pada perangkat Oppo Kita akan mengalami kesusahan jika menggunakan Pandor Apps antara Xiaomi dengan Oppo Karena bisa dipastikan ini tidak akan berjalan Solusinya adalah kita harus menggunakan aplikasi pihak ketiga Namun, di sisi lain kekurangannya seperti kita harus menginstall aplikasi terlebih dahulu Kemudian banyak iklan atau aplikasi yang harus berbayar untuk menikmati fiturnya Kenapa dalam hal ini Android tidak menyediakan sebuah alat untuk menjebatani kebutuhan tersebut? Rupanya belakangan ini, embahnya Android ini, embah Google telah merancang sebuah alat Yang mereka namakan sebagai Nearby Share Atau dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah berbagi langsung Alat ini telah terlebih dahulu diuji coba pada Google Pixel dan Samsung Dan kabar baiknya, alat ini telah dapat berjalan pada perangkat Android 6 Plus Atau perangkat Android 6, 7, 8, dan seterusnya Banyak sekali fitur yang bisa dinikmati Pertama, kita tanpa harus menginstall aplikasi terlebih dahulu Dan yang selanjutnya, transfer mudah dan cepat Karena menggunakan koneksi Wi-Fi, Bluetooth, juga internet Dan juga menggunakan fitur GPS Satu lagi, karena ini produk Google tentunya terintegrasi dengan akun Google Kita tinggal menampilkannya saja, caranya pun cukup gampang Kita cukup mengedit atau merubah status bar pada perangkat kita Caranya kita edit, kemudian kita tarik ke bagian atas agar berbagi langsung ini dapat tampil Kemudian selesai, dan alat ini sudah terpasang di bagian atas, status bar Untuk cara mengirim dan menerima file Sangat-sangat mudah Misalkan, kita akan mengirim file dari perangkat A ke perangkat B Kita tinggal menyiapkan file yang akan kita kirim Lalu pada perangkat B, tinggal kita aktifkan saja sebagai penerima Kita seleksi file-file yang ada pada perangkat A Setelah itu, tinggal kita pilih kirim Lalu jangan lupa, pilih berbagi langsung Maka perangkat akan terdeteksi Kita pilih perangkat B Perangkat B akan meminta konfirmasi penerimaan Tinggal kita terima saja Maka dengan sekejap, file akan terkirim Seperti itu saja, sangat mudah dan cepat Demikianlah tutorial kali ini, semoga bermanfaat Terima kasih